Ya itu yang kita khawatirkan, ada intervensi berbagai cara sehingga artinya perkara yang lemah bisa dijadikan kuat sama dia. Ada investasi nilai lah di partai itu, kalau Muldoko mau kan, ke kelompoknya ke apa yang ber... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ketemu lagi kita dengan sahabat lama. Iya, Pak. Masya Allah. Gimana Pak Irman? Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah, Pak. Sudah 20 hari puasa kita ini ya. Sudah hari. Jadi, saya pagi ini merasa senang bisa berbincang-bincang dengan pakar hukum. Itu topik terkini itu yang lagi hangat-hangatnya tentang proses Pilpres 2024 yang sejak beberapa bulan terakhir ini semakin hari semakin mendidih dan semakin memanas. Jadi, kita bisa melihat fenomena apa yang terjadi ini, satu hal yang luar biasa. mungkin Pak Irman bisa menyampaikan apa yang ada di pandangan Pak Irman sebagai pakar hukum ya, tentang rencana PPS ke depannya seperti apa? Ya, sebagai seorang pengamat hukum ya, yang sehari-harinya sebagai avokat Pak ya, kita pengen bagaimanapun Pilpres itu adalah mencari pimpin, pemimpin tertinggi bangsa ini. Pimpin yang tertinggi bangsa itu tentu kita memerlukan orang-orang terbaik. Orang-orang berkelas, orang-orang yang bersih gitu ya. Orang-orang yang demokrasi. Nah, kalau melihat perkembangan dihubungkan juga dengan Presiden Tresla, mau nggak mau memang gejala mengelompok, gejala mempengaruhi, gejala mengikat, menyandra itu pasti akan terjadi. Karena sistem yang membuatnya, sistem 20% itu yang membuat mereka berusaha, kalau ada satu kelompok yang potensial, bagaimana ini dipetet supaya dia digerus gitu kan. Begitu juga kelompok yang lain, yang sombong. Misalnya, ada kesan sekarang kan PDIP, dia bisa mencalonkan sendiri. Nggak perlu dia mendekat-dekat. Tapi, bisa juga nggak disukai oleh kelompok lain. Kelompok lain yang, ya kalau lu sendiri, sendiri aja. Tapi, nggak ada yang mendukung nanti, dia bisa kawah juga. Jadi, kelihatannya seperti itu, Pak, persaingan itu sekarang. Masing-masing mendekatin diri untuk bagaimana memonjokkan yang lain itu supaya nggak jalan. Begitu juga. Bagaimana orangnya potensial juga, tetapi ada masa lalunya, Pak. Masa lalunya ada sedikit noktah gitu, yang belum dibuka gitu. Jadi, ditakut-takutin gitu, Pak. Jadi, begitu juga calon-calon partai, tokoh-tokoh partai banyak seperti itu, yang terindikasi yang kita tahu selama ini. Kebenarannya kita juga belum tahu gitu. Tapi, itu digunakan, Pak. digunakan sebagai alat untuk menekan gitu, mempengaruhi. Hingga akhirnya, kita berpikir, ya kita bisa jadi kalau kayak begini, kita tidak akan mendapatkan satu tokoh, satu pemimpin, satu presiden, yang betul-betul, yang kita harapkan gitu. Karena terjadi, timbang-menimbang, ini saling kepentingan yang, karena bagaimanapun, peer price-nya kan juga membutuhkan biaya besar. Biaya besar itu, yang dipegang oleh siapa? Tentu ada kelompok-kelompok pengusaha. Pengusaha yang berkolaborasi dengan penguasa. Nah, disitulah akhirnya kita, tidak bisa terlepas dari lingkaran setan. Yang selama ini, apakah itu budaya korupsi, budaya ketergantungan, budaya ekonomi, buaya kedaulatan negara yang tidak ada, kedaulatan pangan yang tidak ada, kedaulatan demok, semuanya, Pak. Jadi, mau gak mau, memang kita berharap, bagaimana kita, pemimpin yang ada di Indonesia, berpikir untuk, kalau bisa, janganlah tergantung. Kalau semua, kita juga gak mengakui bahwa, seseorang toko itu, jangan juga kita, jangan juga kita, apa istilahnya, kita idolakan, sumikan rupa, kalau tidak tercapai, kan jadi kecewa, gitu, maksudnya, Pak. Jadi, kita se-proporsional aja. Kalau dia pantas, ya silahkan kasih kesempatan. Siapapun dia, gitu kan. Jadi, jangan cari cegal, cari jaga, ini, karena apa? Semua track record, semua jejak kita yang tidak baik, itu akan dijadi, akan diperhatikan orang, akan dilihat orang, dan itu akan kembali kepada orang yang berbuatnya. Bagaimana hukum alam, hukum alam, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak benar, kembali kepada kita. Tapi, kalau kita jujur, kita salah, kita apa, kalau kita terbuka, mungkin Tuhan juga akan, meredai kita, masyarakat juga, memaafkan kita, kalau tahu kita salah. Kita berpikir begitu, Kak. Jadi, tokoh-tokoh, pemimpin Barstah itu, harus berpikir, sebagai persifat negarawan. Memberikan peluang, kepada orang yang punya, yang baik, yang punya berkualitas, memberikan kesempatan yang sama, kepada mereka. Supaya muncul, pemimpin kita yang terbaik, yang kita harapkan, diantara yang terbaik, setelah adanya persaingan, apa, yang jujur, yang adil. Itu maksudnya, ya memang, kalau kita melihat, fenomena akhir-akhir ini, yang seperti Pak Enman bilang tadi, gara-gara teresor, yang dipaksakan, berdampak, terpaksaan ya, akhirnya terjadilah, kawin paksa, kawin paksa cerai, kawin paksa cerai, jadi politik sandal, juga berjalan. Jadi memang, kalau kita lihat, bangsa ini, kita sedih ya. Sedihnya apa? Beberapa, ketua umum partai itu, yang sangat berkuasa di negeri ini itu, tersandar dengan perbuatannya sendiri gitu. Nah, hilangkannya lagi, beberapa, apa namanya, akhir-akhir ini itu, politik sandal itu menjadikan suatu alat ya. Suatu alat yang memang, digunakan, untuk, ya, kepentingan kekuasaan tadi gitu loh. Nah, kita, sebetulnya, kepengen, berharap di Pilpres 2024 ini, yang begitu, harapan rakyat itu begitu, menggemah ya, di seluruh profesi. Itu kita yang sebangga. Siapapun, calon yang, muncul itu, gagap disambut, gagap keminta oleh masyarakat itu, kita senang. Nah, kenapa, tidak pesta, senang nih kita, kita, kita lanjutkan dengan cara-cara yang baik gitu ya, teman-teman ya. Sehingga, tidak ada penyandaan sana-sini, kalau tersebut 20% itu, okelah itu kita lupakan, karena sudah menjadi hal yang, apa namanya, harapan, seperti waktu itu, pernah apa emang sampaikan di depannya, Pak Lanyala ya, masih ada seser-cerca harapan, di, apa namanya, di DPD waktu itu. Tapi, beberapa bulan kemudian, saya sempat telpon, Pak Lanyala, saya bilang, Pak, bukankah waktu itu, kita, sudah bersepakat, Bapak akan pimpin, turun ke jalan, turun ke jalan, kalau perlu, kalau tersebut 20% ini gagal. Tapi, kalau sekarang, ujung-ujung, Bapak malah, mendukung kembali ke Undaran 45, untuk menunda pemilu gitu loh. Sampai saya berpikir, ada apa dengan Pak Lanyala gitu loh. Nah, bahkan ada bocoran, Pak Herman ini, yang saya juga, sebetulnya, terkaget-kaget. Jadi, seakan-akan, sudah ada kesepakatan, di antara, elite-elit di MPR itu, apa namanya, kembali ke Undaran 45. Kenapa? Mereka sudah bilang, Anies tidak akan bisa jadi presiden. Jadi, satu-satu jalan, kalau Anies menjadi presiden, pengusaha kembali, sudah 45, asli, baru Anies bisa jadi presiden. Terus, saya sempat membantah. Saya bilang, ini aneh, benar ajaib, saya bilang gitu. Karena, proses pil, pres ini, pemilu sudah berjalan dengan baik, ya, masa kita kembali lagi itu, kalau beberapa tahun lalu, ya, mungkin, kira, nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Tapi, ini sudah baik proses, sudah di depan NATO, tiba-tiba, kita kembali ke, Dari sempat kelima. Ya, ya, mungkin segelintir orang menikmati itu. Karena, tidak perlu lagi kepanjang, masih itu, masih jabatan presiden diperpanjang, diperpanjang, semua, semua bisa menikmati gitu. Nah, ini terakhir, muncul lagi, yang seperti Pak Enman bilang tadi. Sudah memenuhi terasa 20%, sudah tinggal, beberapa, hari lagi, mendaftarkan, timbul gejolak baru. Ada kasus lagi. Muncul lagi, kasus PK-nya Pak Muldoko, tentang Partai Demokrat. Saya berpikir, saya, juga, pernah, 2018 ditahuan, hal yang sama. Ayo, kita cari calon. Kita rebut, Partai Demokrat. Karena, ini Partai Dinasti, ini pemilihannya, kemarinnya, tidak, tidak, jujur lah, dianggap tidak jujur gitu. Karena, ini, apa namanya, politik dinasti. Ayo itu, jadi ketua itu, tidak sah menurut mereka. Timbulnya, kelompok ini, saya ditawarkan untuk cari calon, saya, tidak berminat. Saya berpikir, alangkah naifnya, kita selamanya, sudah bergabung, dengan SBI, selama, lebih dari, 10 tahun, tiba-tiba, tiba-tiba, ujung-ujung, kita mengusulkan, agar, apa namanya, kita melengsirkan, ahli sebagai, ketua partai. Nah, ini, muncul lagi, muncul lagi, dan bikin, kegahduan yang baru lagi. Bahkan, menurut, pendapat, Webb Smith, kemarin saya sempat, berdiskusi, bahwa tujuan ini, tidak lain, hanya untuk, demokran, demisioner. Bukan menang-menangan lagi, oke, sudah beberapa kali, sidang itu, dia kalah, PKA ini, nanti, bermain di mahkamah agung, parah-lain demisioner, sehingga, tidak bisa ikut. Terserat 20%, otomatis akan gagal. Jadi, ini salah satu, penjegalan, menurut saya ini, penjegalan, calon terbaik bangsa ini, untuk maju, masih berproses. Dia menurut Pak Eman, dari segi hukum. Jadi, yang Bapak maksudkan ini, selama ini kan, yang pendukung Pak Anies itu, adalah Nasdem ya, PKS, untuk mencapai bisa 20%, gabunglah, Demokrat. Demokrat, sudah clear. Sudah clear kan? Jadi, sudah memenuhi syarat, untuk diajukan. Tetapi, kalau terganggu, Demokrat, dalam, strategi, misalnya, taktis, Pak Modoko, mengajukan PK, terhadap perkara dia yang, mungkin dia sudah kalah ya, sementara yang sudah, dinyatakan ini, AHY. Tapi, membuka peluang PK, ada kemungkinan, bisa kalah, bisa menang. Apapun yang namanya, Pak Anies Misioner, atau apa gitu kan. Sehingga, membuat terganggu, yang Demokrat nanti. Iya kan? Terganggu, kalau dia, misalnya, dikuasai oleh Pak Modoko, tentu, gak akan mendukung, si, Anies. Kalau dianggap, demi Sioner, dia tidak bisa bergerak juga kan. Tidak ada yang, bertanggung jawab. Oleh karena itu, menurut saya, ya kita kembalikan, si, kepada Makam Agung. Makam Agung, jangan, hanya melihat, perkara-perkara, apa, yang biasa-biasa, banyak perkara, tapi, perlu ada perhatian khusus juga. Ini, apa maksudnya, apa ininya. Jangan asal terima. Terima, dia gak bisa menolak. Makam Agung, dia gak bisa menolak. Orang mengajukan, upaya hukum. Harus diproses. Harus diproses. Tapi, yang penting, dia juga harus berpikir, ada kacam, wawasannya. Wawasan kebangsaannya juga. Tidak melihat, hitung-hitung hukumnya, ya tentunya. Tapi, tolong diperhatikan juga, bahwa, ini, udah kalender, kalender politik. Jangan sampai, ini terganggu. Jangan sampai, itu gak salah, Makam Agung. Dia, sebagai, para tokoh, yang puncaknya, lembaga keadilan, dia harus juga berpikir, itu, menjaga, menjaga ini, menjaga kepentingan, umum. Jangan sampai terganggu. Jadi, apalagi, kalau diintervensi. Jangan mau diintervensi, jangan mau. Silahkan berproses, tapi, tentu lihat momen memutusnya, harus disesuaikan dengan keadaan, bukan dengan perkembangan politik. Jadi, dalam hal ini, mungkin Pak Erman, menganjurkan Mahkamah Agung, agar, apa namanya, memilah ya. Memilah dan, memilih ya. Dan mati, kasus ini. Kalau memang, ya, misalnya secara hukum, kalau ini hanya sekedar, strategi, untuk, menghalangi, ya cepat aja putus, bahwa dia, nggak benar, ya tolak. Ya kan, putusannya nolak. PK-nya tidak diterima. Jadi, memang diputus, dipertimbangkan, berdasarkan, jalilnya si Mudoko, jalilnya AI nanti kan. Nah itu, kalau memang nggak kuat, jalil Mudoko, ya tolak. Supaya, jenjang, apa, anu politik, nggak terganggu. Kalender politik, dengan, kalau terjadi, sesuatu hal yang, nggak, nggak, nggak menguntungkan, bagi itu. Jadi, menurut saya, ya, Mahkamah Agung, betul-betul juga, dalam kes politik, ini juga harus memperhatikan. Tidak, tidak, tidak dimembiarkan. Jadi, harus, oh kami nggak, urusan politik, nggak bisa juga gitu. Ya kan, dia harus tahu juga, pasar belakangnya, atau apa, tujuannya apa, gitu kan. Ya tentunya, sama substansi hukumnya. Jadi, Menurut Pak Herman, masih banyak sih Pak, di Mahkamah Agung, itu kan, beberapa kali kan, sudah tiga orang, yang jadi tersangka, jadi, bajuri di KPK, dari Mahkamah Agung, gitu loh. Ini kan, sudah bukti nyata ya, di publik ya, bahwa, beberapa hukum, di Mahkamah Agung itu, Hakim Agung itu, terkena kasus, gitu loh. Saya juga berpikir, jangan-jangan nanti ini, menjadi kasus yang kesian kalinya. Ya, itu yang kita khawatir, karena ada intervensi, berbagai cara, sehingga, artinya, perkara yang lemah, bisa dijadikan kuat, Mahdiya. Iya, mungkin, kan, berhati-hati, tidak tiga, di dalam lama. Menjaga kepentingan hukum, menjaga, ya, bukan hanya hukum, demokrasi, kepentingan, yang lebih luas, nasional, gitu kan, jangan sampai terganggu, gitu. Apalagi, kalau diduga, hal-hal ini, yang tidak, tidak pada, tempatnya, gitu. Iya kan? Ya, masalah demokrasi, kan, lebih banyak pilihan, daripada anggota, gitu. Tapi, ya, persendir apa yang dilanggar, gitu. Iya kan? Jadi, lebih hati-hati menangani kasus, seperti ini, karena berdampak, kepada, efek politik, bangsa, dan masyarakat. Kalau banyak yang kecewa, masyarakat kan, terjadi gejolak juga, gitu. Masyarakat diperlakukan, merasa tidak adil, gitu. Itu, efeknya, gitu. Jadi, Mahkamah Agung ini, harus hati-hati. Hati menangani, karena menyangkut, ada kalender politik, yang ini dipertaruhkan juga, oleh pihak demokrat, gitu, Pak. Ngomong-ngomong, Mahkamah Agung, saya, punya pengalaman khusus. Apa, Pak? Ini, luar biasa, Pak, 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 Pak Kocar. Oh. Pada saat itu, coba, telepon-teleponan, waktu itu masih belum, zamannya WA ya. Telepon-teleponan. Tapi Pak Artijo, dah, Hakim Agung? Ya, masih diakam. Hakim Agung. Kepengen si Aturahmi. Jadi, Pak Ahmad, ayo kita ke, Pak Artijo, ke Mahkamah Agung. Sudah kontak? Sudah, kita diterima. Saya bilang, ya, saya memang, kepengen ya, ketemu orang yang, seorang Hakim Agung, kan, luar biasa ya, bisa ketemu, bisa suraturahmi, gitu. Tapi, betapa terkaget-kagetnya, saat saya di, ruangan, sebelum ketemu itu, kita ditanya dulu, apa tujuan, dan maksud, kedatangan, walaupun sahabat. Bapak, minta kepastian dulu. Jadi, sebelum ketemu, kita ditanya. Masih tadi bilang, wah, kita cuma mau kangen-kangenan, mau istilah turahmi, karena sudah lama, nggak ketemu. Tapi, Pak Artijo pesan, kalau nanti, mau bicara soal, perkara, lain-lain-lain, kemudian masuk-masuk. Jadi, sebelum masuk itu, sudah di ultimatum duluan. Dan memang kita nyatakan, istilah turahmi, masuklah ke dalam, diterima dengan senang hati. Nah, kembali, saya teringat dengan Pak Artijo ini, dengan kasus yang sekarang terjadi, yang akan terjadi ya, mudah-mudahan, Pak Artijo ini memberikan motivasi ya, kepada Hakim Agung, yang ada saat ini gitu loh. coba lihatlah, seorang tokoh, yang sudah berpulang ya, dengan kesederhanaannya, mendapat jabatan istimewa di KPK. Tapi, mungkin Allah lebih sayang dengan dia, lihat hidup iku. Dunia di Indonesia kayak begini, Allah lebih sayang, Allah angkat dia, Allah kembali. Jadi, ya itu tadi, mungkin dalam kesempatan ini, kita himbau lagi, beberapa kali, kita harus menghimbau kepada, Mahkamah Agung ini, satu-satunya, mahkamah, yang diharapkan oleh, rakyat. Waktu itu kan, kalau nggak salah, kita pernah usulkan ke Pak Lanyala ya, agar dibentuk semacam, Mahkamah Rakyat ya. Karena Mahkamah Agung, dan Mahkamah Kosoci ini sudah, tidak bisa, bisa diharapkan. Nah, Pak Irman, waktu itu malah sempat ngomong, kita harapan saat ini, kita tinggal di, DPD ini, bersuara untuk, ternyata, nyok juga. Gimana Pak Irman? Iya, ya itu lah Pak, jadi, berharapnya kita, ya seperti itulah, karena kalau, dia mengerima perkara, apa, kayak biasa aja gitu kan, tidak memperhatikan, apa, dampaknya ya, ya harusnya ada tangan jawab moral juga, kalau bagaimanapun, itu akan mengganggu, mengganggu, apa, kalender politik gitu ya, kalau ada yang merasa, rakyat, ada yang merasa, diperlakukan tidak adil, ya kita tidak tahu, ada gejolak, yang kita khawatirkan, suatu, yang tidak bagus terjadi, di negara kita gitu. karena, kalau, terang-terangan, baik secara, fisik, mau hukum, diperlakukan tidak adil, kan bisa orang berontak juga, Pak, mesti memiliki dampak, negatif, daripada keputusannya, Pak. Iya, diperhitungkan betul, oleh tokoh-tokoh, mahkamah agung, kalau perkara ini, menyangkut, ada perkara efek politiknya, yang politik ini, menjadi perhatian bangsa kita, dalam pilpres, yang akan datang. Iya, saya sangat prihatin ya, sebagai ketua, yang selalu memperhatikan, perilaku politisi, sekarang ini, timbul, dua kekuatan besar, yang kita lihat, saat ini lagi, semacam, berhadapan-hadapan gitu ya, kepolisian, di satu sisi, di belata, di sisanya, tentara, PNI. Mudokon ini kan, mantan jentra, bintang empat, kan. Sementara, SBI itu, pernah menjadi atasan beliau. Kenapa sih kok, tidak, bicara baik-baik gitu loh. Saya merasakan, bagaimana, membesarkan, sebuah partai, bagaimana, mendirikan partai itu, enggak gampang, terus apa ya. Jadi kalau, orang, di sebelang sana, yang tidak setuju dengan, semacam politik dinasti, ya, mau-mau apa? Kenyataan sekarang, di inisiatif politik dinasti, itu memang, memang berjalan. Sekarang, contoh setelah anak, presiden sekarang ini, dinasti sudah mulai berdiri. Jadi, diri kan dinastinya. Anaknya diangkat, wali kota, menantu jadi, wali kota, sementara lagi, mau jadi gubernur. Dia sudah membentuk dinasti. Boleh-boleh saja kok, enggak apa-apa kok. Asal dijalankan dengan, dengan baik gitu loh. Nah, yang pernah ada di dalam, katakan memang ada, katakan ada, saling, ketidaksukaan. Ya, dibicarakan dengan baik-baik gitu loh. Dengan baik-baik, sebagai, sebagai posisi pembelajaran, bahwa, berpolitik itu, bersih gitu loh. Kalau orang bilang, berpolitik itu kotor tuh, ya saya enggak sepedapat gitu loh. Ya tinggal dia bersaing aja, ke depannya ya. Dia, membuat, menanamkan nilai-nilai, apa ya, ada investasi nilai lah, di partai itu. Kalau Muldoko mau kan, kelompoknya, ke apa, yang berbuat di sana, supaya dia satu saat, bisa jadi pemimpin kan. Tidak, itu kan butuh proses kan. Tidak ujuk-ujuk kan. Tidak ujuk-ujuk, menggunakan tangan-tangan, yang berkeliaran ini. Atau dimanfaatkan orang gitu kan. itu bisa lihat. Ada segelintai orang, yang sakit hati, barisan sakit hati ini, memprovokasi, wah ini, partai ini, menjadi partai dinasti, bla bla bla, musik kita rebut, karena ini, ada RT gak beres, bla bla bla, sampai timbul sidang, beberapa kali. Tapi, tetap aja, di tahun-tahun politik ini, dibunculkan lagi, jadi memang kasat mata. Kalau ini sebagai, skenario penjegalan, yang, yang begitu dahsyat. Gitu tuh. Ya itu memang, jadi pembelajaran lah, bagi, ya di satu pihak, pembelajaran bagi, orang yang mau tampil, itu juga harus ada proses, karena ada perlu, investasi nilai, yang cukup waktu gitu kan. Di satu pihak, boleh juga, kritik terhadap, dinasti itu, menjadi perhatian kita ke depan. Baik PDIP, maupun Demokrat, apapun kelompok, pribadi-pribadi presiden, yang, membuat dinasti ini, itu juga harus, berpikir gitu kan. Jadi, supaya demokrasi itu, harus jalan. Jadi, boleh bersaing, kasih, kasih persaingan yang sehat, untuk, keluarga, atau apa, tapi orang lain juga, buka peluang gitu. Jadi, hentikanlah politisandranya. Iya, dan juga hentikan politisandranya. Atau pemerintah mematah-matahi gitu. politisandramanjandra, saling ikat-mengikat. Iya. Gitu. Karena, kalau kita bicara, semua kotor, ya banyak kotor gitu. Jadi, kalau mau, yaudah, sama-sama, yuk kita bersih-bersih gitu, ke depan. Iya, ini kita benar-benar prihatin, di tahun politik 2020, benar-benar prihatin kita. Menteri yang masih aktif, sudah repot, kawih-kawih tentang pilpres. Bagaimana, ya. Di mana-mana, yang satu jadi, jadi ketua peleraga, yang satu ini, satu ini. Urusannya itu udah beres dulu. Gitu loh. Ini pertanggung jawabannya, dia kan masih belum selesai kan. Lima tahun kan belum selesai gitu. Belum, belum. Hampir semua menteri kan. Gue udah berpikir, gue duduk di mana ke depan. Ini yang kita, kita perhatin, kita perhatin. Kenapa? Ya salahnya, salah pemimpin juga. Pemimpin yang membuat peluang ini semuanya. Membuat contoh. Membuat contoh. Buat contoh, sehingga, merasa-merasa, ini semacam, proses pembenaran ya, bahwa yang dilakukan, ya oke-oke saja. Padahal tidak berlihat, itu foksinya seperti apa, yang dia akan jalankan gitu. Nah, memang itulah, kita berharap, pemimpin ke depan itu, bahwa itu-betul memikirkan, kepentingan bangsa dan negara. Tidak memikirkan, kepentingan kelompok dan partai, kalau dia berpikir, kepentingan negara dan bangsa, dia harus memikirkan, kepentingan semua rakyat bangsa. Ya kalau dikatakan, fokus, dia mau jadi presiden, dia akan butuh waktu, butuh konsolidasi. Serahkan jabatan menterinya dulu, supaya tidak terganggu, rezim, apa-apa, pemerintahan tidak terganggu gitu. Ini, begitu dikasih, menteri perdagangan, udah caw-caw jual minyak. Mencalonkan anaknya, sebagai calon, ini kan prihatin gitu. Jadi, satu contoh-contoh yang buruk gitu, yang dipertontonkan ke publik gitu loh. Gak apa-apa, silahkan aja, kalau memang punya kemampuan, untuk mau jadi presiden, tapi lepaskan jabatan ini, supaya tidak mengganggu, kerjanya gitu loh. Nah, dalam kesempatan ini juga, saya juga masih pengen menyampaikan, kepada presiden, wakil presiden, konsolidasi sekarang, menghadap pemilu lebaran, konsolidasi menghadap, menghadap pemilu yang akan datang. Ini semua menteri, fokus dulu ke urusan negara, jangan urusan pilpres gitu loh. Sampai dimana selesai tugasnya, badu, kalau memang tidak punya waktu lagi, untuk urusan itu, ya silahkan mundur, supaya tidak, semakin hari raya, semakin menderita, terus politik, kegaduan politik, tidak ada habis-habisnya, tidak kuhantam di antara, elite politik, semakin menjadi-jadi, gitu Pak Irman. Iya. Belum lagi menggunakan, cara-cara hukum yang, kita lihat. Yang tidak fair kan, kita tidak, menggunakan, aparat, untuk menekan lawan gitu kan. Iya. Ya itu yang gak, kalau sepanjang itu berjalan, ya kita gak akan terlepas, negara kita, selalu berputar-putar, dengan keren setan kayak gini Pak. Tidak pernah mendapatkan, pemimpin yang benar-benar, yang bisa berbuat, terhadap bangsa dan negaranya, tapi selalu, ada kepentingan gitu, kelompok gitu. Jadi, kalau berpikir kepentingan, bangsa dan negara, tentunya yang diperkuat itu, adalah ketahanan, terdapatkan keseluruhan, gue gitu. Bidang-idangnya kelompok gitu. Iya. Terutama masalah ekonomi lah. Berpikir kalau ekonomi, kalau benar-benar di, apa, ya contohnya, betapa banyak besarnya pajak, apa, cukai, yang itu hanya, dinikmati hanya sedikit kelompok gitu. Nah kalau misalnya, ada pemimpin yang betul-betul jujur, yang ini, dia harus, patokannya itu harus, gitu ke depannya itu, ya itu Pak. Dimana penghasilan negara yang itu, harus didiskusikan untuk membantu. Sekarang mengko-perekonomiannya, jelas-jelas sibuk, menurutnya capres. Kita lihat, sekarang kebocoran, 349 triliun, yang dibongkar oleh Mahabat TND. Dan itu, sebetulnya kan, bukan topoksinya dia kan. Topoksi itu, bukan mengko-mengko-perekonomian kan. Dan dalam kasus hal ini, Sri Miliani, sendirian. Dia anak-anak Pak Irman. Ya, ya artinya, gak bisa dia, artinya itu kan di lembaga dia. Kalau tuh, bisa juga dia terlibat, bisa juga dia, bisa juga dia diperdaya anak buahnya kan. Oleh karena itu, kelompok yang lain, apakah hukum, apakah yang punya kemampuan, bidang ekonomi yang lain itu, ya membantu dia, untuk memperbaiki keadaan gitu. Ya itu, artinya menko-menko-menko-perekonomian itu, harus turun tangan kan. Ini kasus besar kan. Iya, jadi dia gak bisa diam, sibuk dengan urusan, partai, partai, atau urusan calon. Ini kamu masih menjabat di sini. Tanggung jawab dong. Iya kan? Tidak bisa hanya, diserahkan kepada Sri Miliani, dan dia harus punya, tanggung jawab, menko kan. Siapa yang salah nih Pak Irman? Ya tentunya, ya dia, menko, menko harus ada tanggung jawab. Bila perlu, Presiden negur. Iya kan? Makanya Presiden harus lepas lah kepentingan. Jadi kesalahan kembali ke Presiden. Iya, bisa. Bisa. Karena puncaknya ya apa boleh buat. Jadi, karena Presiden kita ini sibuk, urusan Pilpres 2024, hingga urusan negara jadi kalah kabut, urusan Menteri, yang tadi ya, hampir semua urusan dipegang, tapi saat ini juga, beliau gak pernah muncul-muncul, saya juga gak, gak berpikir. Biasa asal ada isu apapun, beliau lah paling depan gitu ya. Paling depan. Jadi kita minta, jangan nanya Pak Maput, yang banyak bersuara. Menko juga harus lah, tanggung jawab moral dia dong. Iya kan dia menko. Ekonomi, terganggu nih ekonomi. Pajak, yang dimakan, cukai yang gak jelas nih, pencucian uang. Menko harus, apa, menko ekonomi ya. Sama lah dengan menko hukum lah gitu. Kan, supaya ada jalan keluar yang bagus, yang baik untuk penyelesainya. Dan, diketahui, apa yang sebenarnya terjadi. Pencucian uangnya apa? Korupsi, atau uang negara yang ditilap, karena gak masuk ke pajak gitu kan, gak masuk ke cukai kan. Supaya jelas. Supaya bergerak, limpahkan kepada penegak hukum. KPK, atau apa, atau, ya kejaksaan, atau poli gitu. Berarti DPRnya salah-salah kapal juga ya, kalau kita lihat ya. Kalau DPR kemarin, saya nilai tidak juga ini. Mungkin, ya ini ada perasaan gaya Pak Mahfud mungkin ya. Mungkin secara pribadi, oh, Pak Mahfud mungkin jadi panggung nih, atau apa gitu. Yaudah, kita coba kerjaan juga Pak Mahfud. Gak, maksudnya salah kapal begini, ini kan jelas-jelas kan masalah perekonomian. Ya. Ada Minkonya. Ya. Sementara Pak Mahfud, Minko Perhukum. Ya. Seringu Nyanyi sebagai Menteri Keuangan. Ya. Ada apa namanya, lembaga satu lagi? Apa itu? Lembaga, apa, PPATK. PPATK juga dipanggil. Ya. Nah, sementara kok, yang satu ini gak tersentuh. mungkin belum anu. Ada apa nih? Karena yang menonjol kan, cuap-cuap kan Pak Mahfud yang buka itu. Nah, Harusnya, DPR juga harus mulai membidik, selain Menteri Keuangan, harusnya, Menko, supaya dia ada gerak, mengontrol juga gitu. Iya, jadi DPR ini jangan, jangan, apa namanya. Jangan terpaku dengan, gayanya Pak Mahfud, mungkin dia ada tersinggung, dia berkik balik gitu, serang-serangan gitu kan. Jangan juga, cari ambil yang positif, niat baik Pak Mahfud. Itu kita dorong. DPR, kalau dia anggap, kan Pak Mahfud itu tidak membuka kartu, namanya, perusahaannya, kan gak gitu. Dia hanya, men-trigger, dia ada sesuatu yang gak benar, terjadi ini. Dia buka. Ayo, kompak dong kalian DPR, ayo, supaya didorong juga itu, supaya itu terjadi, terbuka, dan kalau ada masalah hukum, dorong ke KPK, atau ini. Harusnya kekopakan itu yang terjadi. Jadi, jangan hanya, ketersinggungan pribadi, masing-masing bisa ngancam, artinya DPR, oh ya Bapak buka itu, tapi satu pihak, Mahfud juga bilang, kamu jangan mengalang-alangin. Tapi, DPR jangan bego, jangan bilang, saya belum mengalang-alangin. belum ada kasus hukum kan? Bisa, tapi dia udah agak sok juga, takut-takutin gitu kan? Kalau saya masih ada jawaban lagi tuh, eh, kita belum, belum ada mengalang-alangin, belum ada. Mana, udah nimpahin hukum? Belum. Kalau udah ada clear, ya kita juga akan dorong. Harusnya jawabannya begitu, tapi udah saling, karena negatif masing-masing, ya kediam juga dua-duanya gitu kan Pak. Tapi yaudah, kita berharap dua-duanya, kekuatan DPR dan kekuatan di pemerintahan, terus kompak untuk, apa, kalau ada kejadian, diduga pencucian uang yang merugikan negara, apakah karena korupsi, atau apa, pajak, itu kompak untuk memeriksa, apakah pansus namanya, atau apalah namanya, kemudian udah clear, ayo dorong untuk diadili gitu Pak. Supaya, sejauh mungkin, ada pengembalian uang kepada negara, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa. DPR ini terlompok lama tidur kemarin. Nyenyaknya lumayan lama. Nah, kemudian yang saya perhatikan juga, tercuap, dari jawaban ketua, ketua komisi itu, Bambang Paco. Bambang Paco. Nah, itu juga, mohon kepada anggota DPR, ataupun bila perlu ada perubahan undang-undang. Apakah benar undang-undang, menyangkut partai politik itu, menyangkut anggota DPR itu, anggota DPR tidak boleh bersuara, yang benar, yang sesuai dengan latin-latinnya. Karena zaman ini kan, momen, tahun politik, tahun, pemilihan politik, presiden, DPR, segala macam institusi, negara ya Pak. DPD. DPD dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian kalau presiden, udah jelas puncak-puncak, kepemimpinan kita yang kita harapkan untuk menjalankan negara ini secara benar dan adil dan tentunya berguna bagi rakyatnya gitu. Nah, kemudian seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, ada perkembangan menarik sekarang ini, kita lihat, bahwa ada, bagaimanapun suatu bangsa, pasti memerlukan suatu rakyat yang kuat. suatu TNI, suatu polisi yang kuat. Nah, tentunya dua lembaga ini, kita harapkan, ya, menjadi panutan, menjadi contoh, yang bukan jadi masalah gitu. Tentunya, kalau ada, jangan sampai kelompok yang merupakan keamanan negara kita, pertahanan negara kita, terjadi tanpa disadari, dia teradu omba, teradu apa, teradu domba, atau termanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang, yang, yang kepentingannya, ya, belum tentu memenuhi kepentingan rakyat. Masih, kepentingan politik, atau kepentingan bisnis, kepentingan usaha. Oleh karena itu, ya, dua lembaga ini harus berdua besar gitu. Duduk di satu, meja, dikompromikan. Ya, arti itu sederhananya gitu. Bentuk caranya, silahkan. Kelompok TNI, kelompok polisi, kelompok rakyat, tokoh-tokoh politik, mari bersama. Mari kita, bersaing secara sehat. Siapa calon kita, silahkan. Maju. Mari kita dukung. Berlakulah secara adil dan benar, dan demokrasi tanpa ada, sandra-manyandra, tekan-menekan, mojok-memojokkan. Beri contoh, beri contoh yang baik kepada calon-calon, pemimpin kita ke depan. Supaya pemimpin yang sudah ada saat ini, turun dengan baik gitu. Dengan tanpa ada beban gitu. Nah, kalau masalah salah benar, kekurangan kelebihannya itu manusiawi. Siapapun, pemimpin pasti ada kurangnya. Sejak zaman presiden, Sukoharno, itu wajar. Gak usah terlalu, yang penting niat kita ke depan, perbaikan, jangan sampai ada gejolak, jangan sampai ada ini, tokoh poli, maupun teni, supaya bersatu lah. Saling menghargailah. Saling menghargailah, dia ada pemimpin. Karena bagaimanapun, jika kita menghargai pemimpin, mudah-mudahan kita juga akan dihargai juga oleh orang di bawah kita nantinya. Menghargai antara senior, yang junior. Gitu Pak, supaya jadi contoh bagi masyarakat kita, bagi rakyat kita, bagi pemimpin, pemimpin mudah kita ke depan. Bangsa ini harus kita jalankan dengan cara yang baik, supaya meninggalkan kesan yang baik, sehingga negara kita ada perbaikan ke depan, ada perbaikan di dunia hukum, perbaikan di dunia politik. pemain dari kedaulatan ekonomi, maupun kedaulatan negara, Pak. Jadi akhir-akhir ini yang kita tonton, ini sangat hal-hal yang, sepertinya hal-hal yang tabu ya? Iya, kalau menurut saya gitu, Pak. Jadi satu tontonnya yang tidak, tidak bagus untuk, untuk kader, untuk para, para generasi muda, terutama Pak, dan calon-calon pemimpin bangsa juga ke depan. Iya, kan saya berpikir ya, mereka tuh kan, meninggalkan legasi yang baik ya, baik itu dia di TNI, di Polri, maupun pimpinan partai, maupun anggota DPR, karena, apa namanya, mereka jangan lupa, bahwa, tanggung jawaban itu tidak cukup di dunia, nanti ada tanggung jawaban. Herat-herat nanti itu yang, yang dia tidak bisa bermain-main, itu nanti saat itu, tangan dan kaki akan bicara. Itu, mulut akan bicara. Mulut boleh diam, tapi tangan dan kakinya akan bicara. Allah akan, apa namanya, mau kemana, begitu tangan dan kakinya bercerah. Mulut tidak bisa buat apa-apa. Ya, mudah-mudahan lah, kita bisa mencari hikmah, dari, apa ya, dari, kejadian-kejadian ini, supaya, ada, bermanfaat, untuk bangsa kita ke depan, Pak. Jadi, bisik-bisik politik kita ini, tidak lain, adalah, merupakan, nawai itu, yang ikhlas. Murni, tidak ada, tujuan apapun juga, tidak mendukung salah satu, siapapun juga, tapi, kita mendukung yang terbaik buat bangsa. Yang terbaik, silahkan dikasih kesempatan, ya, Pak ya. Ya. Bersainglah secara sehat. Bersainglah secara sehat, secara detailmen, secara, apa namanya, sopan santun, karena kita ini bangsa, kita kenalkan bangsa yang berbudaya, ya, terutama, terbanyakan muslimnya, ini kita, apa namanya, di Ramadan ini, mudah-mudahan, ya, kita mengetuk, ya, hati mendekat, tapi sekali lagi kami, memohon maaf, apabila, fisik-bisik, atau bincang-bincang, yang tidak berkenan, ya, tujuan kita tidak ada menyinggung, tujuan kita hanya, membuka cakrawala kita, bagaimana kita ke depan lebih baik, ya. Iya, betul, nah, itu yang baiknya, belum tentu juga diterima dengan baik, maka saya sekali lagi, memohon maaf, apabila, dalam forum ini, menyinggung hati, atau, apa namanya, mengusik perasaan, yang disebut namanya, maupun yang tidak sebut namanya, mudah-mudahan, bincang-bincang ini, bermanfaat buat kita semua, wabili taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikuti terus, khas channel, khas channel, haha,